Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan review perbedaan masker mesh Eh, pita mesh yang asli dan yang kaleng-kaleng Oke, kita akan lihat apa perbedaannya Karena banyak sekali youtuber Atau banyak sekali netizen yang menanyakan Mengenai apa perbedaannya Dan di mana beli pita mesh yang asli Di sini saya hanya akan sharing Mengenai apa perbedaannya Pita mesh yang asli dan yang kaleng-kaleng Ini saya belinya di Jepang Dan ini saya belinya di online ya Harganya juga beda Kalau ini harganya sekitar Rp30.000 Kalau ini harganya Rp70.000 Dari segi penampakan Ini saya belinya di Jepang ya Ini belinya di Indonesia Dari segi penampakannya Penampakannya sudah kelihatan ya Beda ya Ini agak mengkilap Yang kanan mengkilap Yang kiri agak doff Untuk penulisannya Mirip banget Kita susah bedakan Cuma di sini ada warnanya hitam Ini warnanya abu-abu Kalau ini saya tidak tahu ya Apa memang ini warna hitam Atau ini warna abu-abu Mungkin saja Tapi Ini Plastiknya saja sudah beda ya Oke Yang kedua Untuk yang kedua ini Yang di sini Di bawah sini Ada Semacam Part number Di sini Di sini Di bawah sini Nah Kelihatan gak tuh Di sini ya Sedangkan yang ini Yang palsu gak ada Olos Secara sepintas Di belakang ini juga Penulisannya juga Hampir sama semuanya Penulisannya Cuma dia warnanya lebih gelap Ini warnanya abu-abu Ya Penulisannya juga beda ya Penulisannya sama Hanya yang paling menonjol itu Di sini ya Di sini ada penulisannya Ada nomornya Kalau di sini gak ada nomornya ya Oke Itu yang kedua Sekarang kita lihat isinya ya Isinya itu ada tiga Dan Yang palsu ini Ini saya udah buka ya Isinya juga ada tiga Plastiknya yang ini Yang asli ini doff Yang ini mengkilap Oke Itu perbedaan nomor tiga Sekarang kita akan lihat Maskernya Bedanya seperti apa Oke Ini maskernya sekarang Yang ini warna hitam Yang kaleng-kaleng Dan yang bukan kaleng-kaleng itu Dia warnanya abu-abu Mungkin dia ada beberapa warna Saya gak tau Beberapa warna Cuma sekarang yang paling Yang paling beda itu Dia ini lebih tebal Ini lebih tipis Dan ini lebih tipis ya Kalau dipegang Berasa banget dipegang Dipegang beda banget Yang mana asli Yang mana palsu ya Kalau Satu lagi Dia ada baunya 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 juga beda Jadi baunya Yang kaleng-kaleng ini Sama yang asli Beda baunya Beda Oke Sekarang kita pakai ya Kita bedakan dulu Kita pakai Oh iya Dari cutting juga Beda juga Dari cutting ya Dari cuttingnya Ini Lebih tajam ya Sementara ini Gak terlalu tajam Dari cuttingnya beda Lubangnya juga beda Ini lebih tipis ya Ini lebih tebal Mungkin perbedaannya itu Dari bahan-bahannya Kali ya Bahannya beda banget ya Tapi Kurang lebih Hampir sama sih Cuma kalau kita Gak punya aslinya Kita membedakan Sangat susah ya Jadi kita harus punya asli Kita compare Sama yang kaleng-kaleng ini Oke Kita akan coba pakai Sebelum kita pakai masker ini Terlebih dahulu Tangan kita Disterilkan dulu Atau dicuci Menggunakan Ini Antiseptic Oke Saya akan coba Pasang disini Kita akan coba ya Ini yang asli Ini yang asli Atau made in jepang Seperti ini Di kupingnya Enak dipakai Gak berasa ya Gak bersetarikannya Yang penting Yang mau dipakai ya Oke Sekarang kita akan coba Yang Masker kaleng-kaleng Cara pakainya selalu ya Perhatikan ya Sudutnya yang lebih tinggi Ini di atas Ini yang di bawah ya Kaleng-kaleng-kaleng ini Agak kencang ya Ini agak kencang ya Ketungnya Agak sempit Ini agak sempit Yang tadi itu lebih nyaman tadi Untuk nafasnya juga Ini agak berat Kalau yang ini Lebih lembut Oke Oke guys Demikianlah review dari kami Ronatech Mengenai perbedaan masker Made in jepang Dan masker pitamash Yang kaleng-kaleng Semoga informasi ini berguna Dan bermanfaat Buat anda Jika anda menyukai video ini Please like Dan komen Jika anda ingin bertanya Seputar Pitamash ini Oke guys Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you on the top guys Bye Okei Jokok Sub indo by broth3rmax